Yes, teman-teman, tiada hari tanpa semangat bertemu kembali dengan channel Haribadah Channel yang gaspol uploadnya hampir tiap hari Terima kasih buat para subscriber Haribadah selama ini Yang sudah selalu hadir, menyempatkan waktunya dan saling bertanggung sama Buat yang baru, jangan laku-laku untuk bergabung dengan channel ini Dukung terus semangatnya, dukung terus tariannya, dukung terus kerja kerasnya Mantap buat bersama dan sukses buat semua teman-teman Pada episode kali ini kita akan menyaksikan sepeda esotik 2026 SL Modal dan penampakanan seperti ini teman-teman Kita lakukkan bagian atas Penampakan dari bagian atas Kita lihat lagi penampakan dari bagian tangannya Dari bagian velg Dan bagian bodi-bodinya Ya, sangat mantap teman-teman Oke teman-teman, sebelum saya mulai Jangan lupa like yang gratis Share-nya gratis Dan share-nya gratis Terima kasih Salam Gaspol Go, 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 mantap Yes, teman-teman Berikut ini beberapa cuplikan foto-foto dan gambar-gambar sepeda esotik 2026 SL Yang akan kita bahas sesaat lagi teman-teman Selamat menyaksikan Terima kasih buat semua Salam sukses Mantap bersama Nah, go, 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 gaspol Salam sukses Nah, manti kantong teman-teman tentunya Dengan hanya satu tenaga jari bersemangat ini teman-teman Yang bisa memutar pergerakan roda Yang cukup besar dengan berukuran 20 inci teman-teman Gaspol terus semangatnya Gaspol terus harianya Gaspol terus teman-teman Gaspol terus buat semuanya teman-teman Terima kasih buat subscriber-subscriberku selama ini Yang sudah selalu dia hadir bersama channel ini Dan buat yang baru Jangan ragu-ragu Bergabung dengan channel Gaspol Gaspol terus Upload-nya sampai kembali Semangat, semangat, semangat Dan Pasti Sukses Thank you Selamat menyaksikan video terbaru dari channel Halibadu Tetap semangat Terus Gaspol Thank you Mantap Oke teman-teman Kita bahas dulu dari bagian depannya teman-teman Batu biasa Pada bagian depan Stang Headlebar Sekitar A600 mm Teman-teman Menggunakan Bahan besi teman-teman 600 mm Dengan penggunaan Sifter alloy Pada bagian depan Penggunaan Sifter alloy Dan pegangan tangan Almonium Teman-teman Pada bagian depannya Penggunaan Handle brake Bahan alloy teman-teman Dan Sifter Shimano 7 speed Dengan Perpindahannya Seperti teman-teman Untuk menaikannya Dan Bila mana ingin menurunkan Tinggal dipencet saja Tombol Abu-abu Pada bagian bawah Teman-teman Ini untuk penurunannya Teman-teman ya Dengan penggunaan Pegangan tangan Yang cukup Empuk Berbentuk golok kecil Teman-teman Dari bahan karet Berkualitas Yang sangat nyaman Tentunya Anti-shift Teman-teman ya Dan pada bagian Leher atas Bisa disel Dengan stem Stang bulat Bahan besi Teman-teman ya Stang bulat Bahan besi Yang bisa disel Untuk menaikkan Dan menurunkan Pada handle Barat teman-teman Bila ngebedakan Panahan Stang model biasa Dengan Dengan Penjepit tentunya Teman-teman Seperti ini Penahan Dan untuk melipatnya Tinggal ditaris saja Ke bagian bawahnya Teman-teman Oke Pada model ini Menggunakan Ban yang berukuran 20 ya Teman-teman Ban yang berukuran 20 Dengan Korok besi Teman-teman Dan sudah dilengkapi Dengan sparkboard Sudah dilengkapi Dengan sparkboard Pada bagian depan Dan Ram disk Manual Masih sistem Mechanical Disback Teman-teman Sistem Mechanical Disback Pada bagian depan Dan telak Aluminium Perlebaran tinggi Teman-teman Dengan Gunakan Pan Penjel panjang Berukuran 20 Teman-teman Ini Modalan Penampakannya Teman-teman Kita lari Ke bagian Bodi Tengah Pada Bagian Bodi Tengah Sambungan Sambungan Raksanya Cukup Rapi Dan Halus Teman-teman Esotik Bipas Sambungan Sambungan Rasanya Cukup Rapi Dan Halus Dan Pelipatan Pada Bagian Tengah Cara Diangkat Saja Pada Bagian Sini Untuk Melipat Dan Membukanya Teman-teman Sangat Mudah Dan Gampang Dipraktekan Tengah Untuk Melipat Tengah Di Icon Saja Excel Pengunci Pada Bagian Atas Seperti Ini Untuk Membuka Penguncian Pada Bagian Bodi Teman-teman Membuka Penguncian Pada Bagian Bodi Dan Bila Mana Kita Ingin Makanya Harus Dikunci Kembali Dan Dilapatkan Tentunya Sangat Mudah Dan Gampang Agar Tidak Mudah Terlepas Pada Saat Perjalanan Teman-teman Jangan Sampungan Lakukan Bodi Sampai Melengkung Halus Ke Bagian Bawah Dan Tentunya Sudah Bereseni Pada Bagian Ini Trankset Masih Model Biasa Tapi Sudah Sistem Bearing Insight Lumayan Untuk Sepeda Saat Ini Sistem Bearing Insight Sudah Sangat Bagus Lumayan Halus Dan Tidak Terlalu Keras Dalam Pengerjaan Cincin Pengunci Kabel Agar Kerapiannya Lebih Diutamakan Teman-teman Cincin Pengunci Kabel Pada Bagian Bawah Yang Sangat Rapi Menjurus Sampai Ke Bagian RB Belakang Teman-teman Oke Dengan Pengenahan Sipos Berbahan Besi 20 Millimeter Teman-teman Sipos Berbahan Besi 20 Millimeter Dan Jok Empuk Yang Cukup Lebar Dengan Bantuk Cinta 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 Cukup Halus Dengan Bahan Kulit Cukup Berkualitas Tentunya Cuman-teman Dengan Bahan Kulit Bagaiman Ardi Siman Sipos 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 Bagaian Belakang Yang Sangat Mantap Beringan Dan Halus Sipos Bagaimana Bagaian Sejaya Mengadopsi Sipos Mekanikal Bagaian Belakang Mengadopsi Sipos Mekanikal Display Dan Terdapat Mata Kutim Kuning Yang Bisa Menyala Bila Terkena Signar Pada Malam Hari Dan Sipos Sipos Bagaian Belakang Ini untuk menahan cipratan yang ditimbulkan di perjalanan Pada saat kondisi cuaca jelimis ataupun hujan teman-teman pada bagian basi belakang Terdapat mata kucing merah yang juga bisa menyala bila terkena kinar Sorotan lampu mobil maupun motor di malam hari teman-teman Yang berfungsi dan bisa menyala Dan pada bagian pokok belakang didapat daktil atau buntut bebek Ini adalah daktil atau buntut bebek yang menahan cipratan agar tidak mudah naik ke atas Sampai mengenai bodi dari pengendara karena bisa melemparkannya lebih jauh Di luar dari pengendara teman-teman Mencegah baju kotor Tidak dimarahi oleh orang di rumah teman-teman Seperti ini Pembahasan video Dari 2026 SL SOT terbaru dari Pacific teman-teman 2026 SL Harga murah Mantap Cukup mantap teman-teman Tidak dilakukan lagi teman-teman Oke Oke teman-teman Sampai disini dulu Berjumpaan bersemangat kita kali ini teman-teman Terima kasih buat para Septemberku selama ini yang sudah menyepatkan waktunya Dan saling bertagur sapa Buat yang baru jangan ragu-ragu Bila mau bergabung dengan channel ini Yang bersemangat Gaspol upload ya Semangat terus Sukses Dan sukses buat semua teman-teman Terima kasih banyak Kita nonton lagi video bersemangat hari berada berikutnya teman-teman ya Sampai berjumpa kali Pada video bersemangat hari berada berikutnya teman-teman Semangat semangat Gaspol Go 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 Thank you for watching And Gaspol my friend Together we strong And together we are sukses Bye bye See you next on my Gaspol video Thank you Thank you my friend Terima kasih Dadah